yuk kita jalan go let's go hai hai welcome hai hai dari siapa tuh wih banyak banget pagi emak pagi kakak leo kita kemana nih lagi semuanya kita sekarang pulang pulang ini keluar keluar ke mana atau takut salah jalan kita suka nyasar eike enggak tahu jalan keluar kan eike bukan cewek ancol cewek kota gimana pada nonton inboxnya pagi tadi banyak kak banyak yang nonton tau kak banyak yang nonton ya iya nih albil kuningan mah menyutil nyupirin celah ada supir kece ce supir kece supir kece kece ah kita bukan ini tuh sebagian dari kasih sayang seorang ibu iya dong kan sekarang mah harus banyak yang harus dikerjain buat anak-anaknya jadi enggak pilih kasih semuanya mau urusin satu-satu gitu mudah-mudahan sih lancar ya amin ya semuanya yang penting lempeng hati lempeng rezeki enggak usah bengkok hati karena kalau bengkok hati bengkok lagi rezekinya apapun rezeki udah dari Allah bukan dari manusia jadi kalau orang sirik sama kita kita bodo amat orang benci sama kita bodo amat asal jangan Allah benci sama kita tapi Mak kalau kita sayang sama ibu kedua kita yang nyariin kerjaan boleh dong boleh dong makin makin kita bakalan banyak lagi amin kan harus saling bersatu kakak mesti percaya sama mama mesti percaya sama kakak karena kalau saling percaya rezekinya biar lancar tapi kalau misalkan kita berdua kerja sama nggak ada saling percaya mendingan nggak usah dijalanin karena rezeki enggak akan kebuka itu wah kita terbang lagi nih set enggak enggak kalau tadi ngebut banget Mak Makasih Siti Situa Zahra Bang Bily di mana ma Bang Bily ntar hari ini ada live di TransTV untuk Rumpi ya jam 15.30 oh ada jalan keluar kayaknya kita nyasar kakak ini kemana jalan keluarnya oh kesini bener dong Mak cantik banget Alhamdulillah air wudu nah tapi buat informasi ini emang nggak makeup loh cuma pakai lipstick aja itu kan makanya bilang air wudu kalau bedak percuma kalau percuma kalau bedak itu kan buat yang pada syuting kalau makan nggak syuting hari ini nemenin 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 anak-anaknya ya kan Mavera aduh aku nggak berani ngomong kalau itu itu masalah pekerjaan soalnya itu nggak berani ngomong ya nggak menutup kemungkinan Bang Bily hari ini ada di Rumpi Rumpi Hai emang sebelah saat pagi Makasih ya Mas Hai sama banget ya Mbak Eko dok Eko dok Hai Hai Jessica di sebelah Mak namanya kakak Cleopatra kamu bisa cari di ini di Twitter kakak Twitternya sama IGnya apa Twitter aku Twitter aku at Cleopatra understore cm kok kemana kaki langsung Oh kakak eh sesinggi wazih 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 iya kalau dipanggil sama apa belok kanan Mak oke mau di kalau misalkan dicari kakak Cleo di inbox Alhamdulillah Alhamdulillah kalau bisa seterusnya kakak ya ya di inbox kakak Cleo nya ya doain aja doain Cila doain minta doanya ya Oh ya kita lurus Kak kita ke kanan itu yang berlaku 2x 200 meters 200-300 ini Hai bahasa inggrisnya keren banget mengguna biasa belajar di bosono di Bogor di Bogor mau salah Kakak Cleo cuntik katanya iyo dong iyo makanya juga cantik doain Aisha terima kasih amin Makasih banyak rambutku ke jenggut oh no Zahra makasih amin amin anaknya cantik ya kan alhamdulillah wasyukurillah bersyukur padamu ya Allah kau jadikan kami saudara ma gokil macet ya ma iya macet nih aduh jalanan macet semua asal jangan cinta anak-anak ma macet buat ma ngegombal pagi-pagi hati-hati di jalan iya sayang makasih banyak eh Tami kamu gak kuliah ha aduh iya gak apa-apa Bilal siaputra itu Bilal bukan takutnya salah nih maknya Elina Rosyana ma kangen hai kangen juga Tunra itu oh iya ma Bilal tuh kan enggak ma besok kuliah sidang kripsi-kripsi iya Tami sayang Tami cantik tuh dua tiga mak naik kuda aduh Bilal kangen-kangen mau dateng mau dateng di salon mu lu kemarin gimana sih Bilal mudah-mudahan banyak artis yang mak besarin namanya mak kayak almarhum Olga amin amin mak ke Surabaya dong insyaallah nanti kalau ada langkah panjang mak ke Surabaya ya sayang ya rezekinya ntar belum nyampe ke Surabaya ntar kalau udah nyampe ke Surabaya ntar mak main-main halah kan ala-ala Bang Bili mak cik iya dong harus kakak kita lagu apa kek nyanyi apa kek gundul-gundul pacul juga boleh kan ma udah sarapan belum ma baru ngopi tadi karena kalau misalkan sarapan ma lagi minum urusin badan cantik ma di sebelah ma juga cakep aduh makasih banget makasih iya biasa pagi itu ma ketemu bapaknya Cleo ini jadi Cleo ketemu bapaknya Olga lagi itu jadi Olga ketemu bapaknya Bang Bili sama juga jadi Bili Anissa Rahayu kita kayak cewe-cewe bule ya iya ma temponnya keren kali ya ma tapi bisa jadi apa aja ma api juga bisa jadi tangan ma cilat kami mau jadi artis juga bisa mama kami apa aja bisa insya Allah yang penting lempang gak usah percaya omongan orang kalau percaya omongan orang kan belum tentu orang itu mau ngebantuin kita pokoknya ingat aja orang mau ngebantuin kamu dalam keadaan kamu lagi susah itu berarti orang baik orang itu sayang orang itu baik orang itu tulus gitu kalau udah jadi artis banyak yang mau ngebantuin kan ya udah tau sendiri apa itu jawabannya iya tulus ada tuh penyanyi tulus ada tulus ada tulus oke deh lucu banget dia ngomong aja dia ngasih unjuk aja lucu loh katanya agak-agak macet di depan dikit oh gitu gak apa-apa deh macet tuliskan hatimu mencintai aku oh tulus kah oh tulus kah si Tami si Tami pagi-pagi udah ngelucu pagi budawati mau kemana emak mau pulang ke kantor emak puterin lagunya kak meme yang penjahat cinta itu emak aduh jangan penjahat cinta dong jangan penjahat cinta yang baru itu loh kok kamu gitu sih kamu gitu kamu gitu sih sama aku kurang apa aku sama kamu kamu gitu sih kamu gitu iya ya ya iya ya iya suaranya bagus banget biasa belajar di pasar itu tradisional iya jualan pagi-pagi tahu mbak tahu oh jadi alat yang pokoknya disitu ya nah itu pokoknya disitu latihan ya kak tahu siapa yang mau beli tahu tempe ada nih tempe ada gitu kakak iya bener-bener siapa yang setuju kalau emak juga jadi penyanyi enggak boleh jangan jangan ngambil rejeki orang lagi udah cukup udah emak manajer aja udah emak mau jadi artis aja gitu padahal niatnya enggak mau jadi artis in 800 meters keep ride oh keep ride iya dong lagu macan eike iya itu lagunya hits semuanya hits kakak Cleo katanya buka kacamatanya dong buka kacamata iya dong anak mah cantik-cantik cantik baik yang penting kalau cantik enggak baik susah apalagi dari hati ya maya nanti terpancar dari wajah itu dia hi Norika Lampung i love you amin kak Susan kemana ma kak Susan lagi ada di Bali lagi sama mamahnya sama adiknya keep ride kakak Cleo udah mandi dong dia merancin tadi kan mandi di inbox iya di inbox tadi mandi basah-basahan basah-basah basah seluruh tubuh ah 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 atau gua mbak makasih ya mbak ma bang bontot kok enggak ikut kasihan bang bontot dari kemarin enggak tidur-tidur cepu hai anak mah cantik banget sumpah makasih alhamdulillah kak Cleo cantik amin amin masih banyak yang lebih cantik-cantik lagi anak-anak yang mamah tuh semuanya cantik-cantik amin yang penting cantik hati udah kalau cantik muka mamah masih banyak mamah bisa cari kakak Cleo udah jalan empat ya udah jalan empat jalan empat tahun amin amin pokoknya semuanya lancar coba kakak lihat di waze jalannya kemana kita ke arah kiri atau kita ke kanan lurus wazenya sih ngasih lihatnya kayak begini doang mah ngikutin jalan ini ke Soekarno-Hatta Kapukmuara oh berarti lurus kita arah joglo iya harus lurus lempeng mamah gak peduli sekarang orang ngomong apa mamah bilang rejeki semua Allah yang atur mamah gak peduli mau sayang sama mamah gak mau sayang sama mamah gak mau sayang sama anak mamah gak masalah yang penting Allah di hati mamah Allah sayang sama anak mamah karena bukan apa-apa kadang-kadang orang baik depan kita belakang kita nyusuk kok percuma dikasih rejeki aja masih suka ngatain gimane mau pulang ke kantor sayang kan udah kerjanya udah selesai hari ini emah istirahat dulu karena ntar sore kakak Cleo mau ada acara lagi tapi tutup sama mamah iya lah tuh sayang banget sama keluarga CMI iya lah kita udah jujur aja dibilang gak jujur kan bingung dan alhamdulillah alhamdulillah ya mak semua orang taunya kita keluarga CMI jarang ada yang nyebutin manajemen CMI kita keluarga kok kita manajemen tapi semuanya keluarga ada dikasih rejeki sama mamah digaji sama mamah tetap ngatain ma itu kan bukan manusia gak punya hati kayak gitu ngatain artis-artis kerjanya sama mamah tapi ngatainnya sama mamah ngapain mendingan gak usah kerja sama mamah mavera cantik Sivana thank you makasih banyak gak usah lah di dunia entertain saling fitnah gak perlu padahal dunia entertain kecil lah mamah bahkan ketemu ketemu juga iya bener itu yang penting Allah tahu rejekinya ma dikasih sama Allah bukan dikasih sama manusia mau di rejeki ma dipampet sama orang disona mau ditutup mau disini ditutup ma yakin Allah gak tidur kok padahal suka bingung ya mamah padahal ibaratnya kehidupannya kan jadi gimana ya kita kan saling berbagi rejeki itu dalam 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 suatu pekerjaan kan harus ya kan tapi kalau memang di tempat ma gak berkenan ya lebih baik gak usah gak usah ngomong di luar gimana-gimana gak usah ma gimana mau jadi artis amin Zahra insyaallah ma minta sama Allah selalu dalam sholat ma minta sama Allah ya Allah dekatkan yang baik jauhkan yang jahat ataupun yang berhati buruk terhadap hamba ya Allah tolong lindungi orang-orang yang baik pada hamba maupun yang jahat sama hamba amin jadi kita tetap mendoakan orang-orang yang tidak baik sama kita kita doain biar dia dikasih rejeki biar dikasih kesehatan biar dikasih umur panjang gitu gak apa-apa mereka tetap jahat sama kita gak masalah kayak Nabi Muhammad aja Nabi Muhammad dihina diinjak dilemparin tai dilemparin batu dia tetap baik sama orang karena apa karena di agama kita itu diajarin bahwa berbuat baik itu tanpa batas betul pagi-pagi cerah sama lho kayak mama debil iyalah amin sampai meninggal lho percaya sama mama iya ma pagi-pagi cerah sama kayak mama dede pokoknya almarhum itu orang baik dan orang tahu diri karena kalau orang tahu diri itu pasti baik tapi orang baik belum tentu tahu diri amin kakak boleh lihat deh orang banyak orang baik tapi belum tentu dia tahu diri tapi kalau orang tahu diri itu pasti baik gitu in one kilometer keep ride iya kak Olga itu orang yang sangat patut dicontoh dalam hidup kita dia gak peduli orang mau ngomong apa tentang emak karena dari Allah dia bilang aku ditemuin sama mama itu berarti rezeki bagi aku rezeki bagi emak berarti rezeki aku sama mama disambungin sama Allah ya itu kayak ini lagunya kak Olga nih kalau lagu itu ku tak sanggup ku tak sanggup